Hai contoh tutorial yang akan kita bahas kali ini contoh desainnya seperti ini Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Syafu Haifan kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat brosur roti atau brosur kue atau yang sejenisnya sebelum menuju ke video tutorialnya jangan lupa kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis Oke terima kasih yang sudah klik gambar subscribe langsung saja kita buka aplikasi pixelab kita tunggu sebentar dan kita ubah warna backgroundnya menjadi warna putih kita tentu juga ukurannya menjadi ukuran yaitu 210 kali 297 ini adalah ukuran kertas A4 klik Oke nah kurang yang lebih jadinya seperti ini berikutnya kita tambahkan sip kita tambahkan set klik ikan segini yang ada di bawah ini ini ya oke berikutnya kita klik sip kita ganti warnanya menjadi warna biru muda kita ijo mudah ya kita sedikit lengkungkan atau sedikit tumpulkan sisi-sisinya bisa seperti ini ya oke lalu klik centang Oke berikutnya kita berhasilkan seperti contoh yang saya berikan tadi jika tidak sama dengan 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 gambar yang saya beritahu tadi mohon maaf karena ini hanya tutorial kita tidak tidak sama persis mohon dimaklumi ya oke kita cukup kreaksikan saja ini sini oke seperti ini Hai lalu kita copy copy kita baru di bawahnya klik layar ini ya klik layar lalu tarik ke bawah nah seperti itu lalu kita ganti warnanya menjadi hijau tua kita jadi hijau tua nah seperti ini di centang Oke Hai kita baru di belakangnya sini Hai nah kalau lebih seperti ini ya kita tambahkan lagi ini kurang sini ya Nah nah seperti itu Nah kita tambahkan setelah lagi berwarna putih seperti ini ini copy saja klik copy dan tiwarnanya menjadi warna putih warna putih ini berfungsi untuk kita buang nanti untuk ditempatkan gambar kuenya Oke kita letakkan di sini sesuai gerasi kita saja kreatifitas kita asal mau dibutin mainin tinggal kita baru-baru saja ya oke oke ini ini ya Nah seperti ini saja jika kesulitan dengan cara itu kita bisa dengan cara klik posisi ini ya posisi lalu kecilkan Hai bisa kita lalu kita jadikan satu semua tips ini dengan cara klik layer lalu klik icon yang ada di bawah ini klik icon yang ada di tengah nah lalu kita kita ambil semua klik icon di tengah Oke nah Hai tips tadi sudah menjadi satu seperti ini ya tinggal kita buang saja background putihnya Hai Hai akuang Oke kita beri toleransi hingga dua puluh lima persen yang kecepatan lalu kita masukkan gambar rotinya atau kuenya cara menambahkan rotinya gambar rotinya kita klik kita masih ada di menu lingkaran sekitam ya kita klik import lalu kita masukkan gambarnya misalnya ini kita buat sepasnya hingga pas sampai pas dengan yang tadi kita buat Nah seperti ini ya kita beri lingkaran saja klik centang lalu kita letakkan di sini oke kurang lebih seperti ini lalu kita seret ke bawah di layer setelah nah kurang lebih seperti ini akan tidak kemana-mana atau tidak kena tekan kita kemana-mana kita gembok saja nah ini kan gambarnya tidak akan kepencet atau kemana-mana oke sampai di sini paham oke paham ya berikutnya kita tambahkan shapes lagi klik shapes kali ini set saya akan membuat shapes lingkaran oke klik yang ini nah kita beri warna seperti tadi caranya sama saja seperti tadi beri warna biru tua terlebih dahulu hijau hijau ya ke biru kita taruh di sini nah seperti ini ya nah di centang berikutnya kita copy lalu ganti warnanya menjadi di hijau muda ya screening nah di centang nah gini ya lalu kita masukkan gambar kue lagi klik import kedua ini ya oke nah ini kan ada masih ada begonya yang ini yang kata-kata ini kita buang saja caranya klik erasi kawal kita aktifkan nah kan sudah hilang sebagian kita juga hilangkan yang masih ada itu ya caranya klik tambah lalu klik sumpikan ini lalu kita zoom klik icon loop icon kacau besar ini kita besarkan lalu klik lagi hingga tidak tidak seperti ini ya lalu kita pilih warna yang akan kita buang misalnya ini ya dan sudah hilang kita kecilkan lagi ukurannya klik angkanya ini nah seperti itu klik lagi yang ini lalu kita kecilkan ukuran kuenya lalu letakkan disini nah nah seperti ini ya nah seperti ini lalu jangan lupa kita kunci agar tidak ke klik nah sudah terkunci oke sejauh ini paham pastinya paham oke berikutnya kita tambahkan shapes lagi shapes kali ini yaitu persegi panjang atau ya kotak panjang lah kita klik shapes lagi nah kita beri warna hijau muda lagi nah seperti ini kita panjangkan nah seperti ini kita klik tempat dulu ya seperti ini lalu kita milihkan nah nah kurang lebih seperti ini ya kita tiruskan kita tiruskan nah di titik putih ini kita kecilkan saja nah seperti itu oke kita letakkan di paling bawah caranya agar tidak geser-geser seperti ini caranya kita klik to font eh to back ya to back maaf to back yang ini to back nah seperti itu berikutnya kita copy kita copy shapes itu yang ini ya kita copy nah kita ganti warnanya menjadi hijau tua ya kita ganti menjadi warna hijau tua nah seperti ini kita sedikit lebarkan ya nah seperti itu kita taruh di to back lagi ya to back nah seperti itu lalu kita pastekan dengan cara klik position yang ini ya position ini ini saja kita ke bawahkan nah seperti ini ya lalu klik jentang jangan lupa klik icon gemboknya klik icon gemboknya nah seperti ini oke kita jangan lupa kita beri shadow yang shapes yang tadi yang ini ya yang ini kita beri shadow caranya klik dulu icon lalu pergi ke shadow ini ya shadow ya klik shadow aktifkan nah seperti ini oke klik jentang nah jadi berikutnya kita tambahkan lagi shapes seperti ini kita tambahkan lagi shapes seperti ini tinggal kita copy ini saja ya begini ini kita satukan dulu ya jadikan satu lagi tinggal ini lalu kita beri lalu yang ini yang tambah nah oke head up head up nah seperti itu kita copy nah dan seperti ini kita balik di sini ya yang ini nah seperti ini kita lebatkan di sini nah seperti itu ya tegak lagi nah mantap seperti ini ya berikutnya kita tambahkan textnya kita tambahkan textnya klik item yang ada angka A klik A nah sebelumnya kita kunci dulu yang ini nah kita kunci dulu gembok ya gembok kita gembok semua yang ini juga ya yang lingkaran tadi yang ini shapes lingkaran yang ini yang menakutnya kita berikan satu juga agak tidak terbanyakan dolar ya klik oke nah sudah menjadi satu ya kita ambil di sini saya lihat kemana nah seperti itu jangan lupa kita tambahkan shadow juga ya klik shadow aktifkan klik centang nah seperti itu sekarang kita tambahkan text klik icon A lalu tambah text dan edit text oke misalnya di sini saya akan klik brown brown miss ya sebelumnya klik oke dulu lalu kita nanti warna fontnya menjadi warna putih klik color pilih warna putih klik centang lalu kita pilih bentuk fontnya klik icon AB ini atau font klik font lalu kita cari fontnya nah saya di sini menggunakan font ini ini apa ini dia ya inilah pokoknya ya klik saja font seperti ini jika anda ingin anda ya kamu saja ya kamu kalian jika kalian ingin font seperti ini bisa langsung DM di instagram saya saja atau langsung minta di WA saya nanti saya beri nomor WA di bawah deskripsi ya di deskripsi ya fontnya itu klik oke ya lalu kita besarkan ukurannya klik size ini ya size kita taruh ke 40 nah seperti itu centang kita taruh di tengah dulu ya di sini ini ya ada kita beri strok klik strok ini ya strok aktifkan lalu pilih warna coklat nah nah sini ya misalnya 5 kita juga aktifkan paddingnya atau padding padding agar tidak terpotong nah ini esnya akan terpotong ini masih terpotong itu ya kita atur paddingnya oke seperti ini dan sudah tidak terpotong lagi oke oke kita besarkan lagi ukuran 50 oh ya besarkan dulu saja nah misalnya 60 gitu 60 kalau di tengah saja dulu disitu klik ini ya klik ini terlalu lalu lalu kita tambahkan text lagi edit kita push rasa mantap ya rasa mantap nah seperti ini nah rasa mantap klik oke kita samakan juga seperti tadi klik color ganti warna putih ganti fontnya ya ganti fontnya ini fontnya diganti saya menggunakan font history selfie ini history selfie oke kita beri stroke lagi juga ini beri stroke warna coklat karena kenapa dikasih stroke warna coklat karena tema kita atau browser kita yaitu coklat segalanya brownies coklat oke kita sharekan nah seperti ini nah kita lepaskan disini setelah oke nah kita agar tidak kesulitan klik position saja nah seperti itu nah jika sudah seperti ini kita jadikan satu textnya ini jadikan satu ya ini text ini jadikan satu caranya sama seperti tadi klik icon yang ini ini lalu tandai dan satukan nah textnya sudah menjadi satu lalu kita letakkan disini saja kita kecilkan ukurannya ini ya klik relative size kita kecilkan nah kita kecilkan nah 45 ukuran 45 ya kalian ukurannya tidak perlu mengikuti tutorial ini ya sesuai kebutuhan kalian kita miringkan kita miringkan sesuai shapesnya yang ada di belakang ini ya kita sesuaikan kemiringannya dengan ini klik ini rotasi ya rotati nah kita lepaskan kemiringannya nah seperti ini klik tentang lalu klik position nah seperti ini ya nah kurang kecil sedikit ukurannya klik rotati size lagi rotasi size nah seperti ini position nah seperti ini ya dan berikutnya kita tambahkan alamat alamat tukunya atau alamat usahanya usaha roti ini ya jangan lupa gempa dulu text yang tadi nah lalu kita tambahkan text lagi tambah text edit text kita beri jalan jalan mawar baru nomor 19 eh 29 ya nomor 29 kota batu malam disininya kita beri ini ya strip dan strip nah seperti ini oke klik oke kita mencipti warnanya menjadi warna hitam lalu klik style ini style ini ya kita atur fontnya menjadi bold ini bold nah dicentang nah seperti ini ini ya kita kecilkan ukurannya click size ini size nah seperti ini ya dicentang lalu lepaskan kemiringannya dengan yang atas klik rotasi nah seperti ini jentang lalu klik position nah klik jentang oke berikutnya kita beri text lagi disini ya disini kita tinggal copy yang ini yang jalan tadi alamat tadi copy kita ganti jadi DO hubungi hubungi nah hubungi DO hubungi DO ini adalah delivery order ya kita misalnya kasih WA WA nah beri d2 misalnya terseradah ya 985 nah seperti ini ini ya ini berapa lalu punya banyak ya oke nah kita ganti fontnya menjadi F ya kita ganti fontnya menjadi warna kita ganti warna fontnya menjadi warna putih nah seperti ini kita kita besarkan besarkan ukurannya seperti ini kita klik rotasi paskan dengan rotasinya ya nah seperti ini oke nah nah seperti ini ya oke berikutnya kita tambahkan menu kuenya atau rasa-rasa akuinya apa saja klik text edit text terus dulu kita tempel saja saya sudah salib tadi tempel oke nah seperti ini kita ganti warna fontnya menjadi warna coklat ya ini klik centang lalu ganti fontnya font ganti fontnya disini saya menggunakan font short baby ya short baby oke nah seperti ini kita kecilkan ukurannya menjadi 25 ya 25 oke seperti ini nah seperti ini nah lalu gembok nah kita tambahkan lagi tagline nya ya kita tambahkan tagline klik save klik ini ya ini icon yang bawah lalu klik save klik save klik save ini ya klik save ganti warnanya menjadi biru itu ya ini ya biru ini hijau hijau ya hijau bukan biru klik centang oke kita tambahkan text tambah text misalnya tagline nya enak bikin nagih klik oke nah kita ganti jadi menjadi warna putih jadi warna putih nah centang lalu cantif font nya robot ya ini oke nah seperti ini kita getis align nya juga ini align nya seperti align nah seperti itu kita besarkan hingga mengembang hingga mengembang besar dari lingkaran nya tunggu nah seperti ini lalu klik relative position dulu kita beri stroke klik stroke aktifkan beri warna yang sama dengan lingkaran yang ada di belakang nah kita besarkan nah seperti ini klik centang lalu relative position lagi nah klik centang lalu jadikan satu klik yang ini di bawah nah tandai klik lagi oke nah kita kecilkan disini letakkan disini nah ini tagline enak bikin lagi itu ya oke nah disini saja nah berikutnya agar tidak putih polos seperti ini berikutnya kita tambahkan gambar roti bradis lagi atau kue bradisnya klik item segitanya lalu import ya nah kita klik yang ini kita ubah arahnya yang ini ya nah begitu centang lalu besarkan nah seperti ini kita klik opacity ini ya opacity ini nah kita ke 20 20 klik centang lalu klik to back letakkan di kolom belakang to back ini ya to back nah seperti itu jangan lupa digembok semua nah digembok nah dan akhirnya kurang lebih browser kita seperti ini ini sudah jadi ya dan tinggal disimpan ke galeri bisa dicetak juga ini adalah ukuran A4 atau kertas A4 langsung dicetak di trim bisa juga ya oke kita simpan ke galeri kita klik icon yang ada di atas ini lalu save as image yang ini ya save as image dan jangan lupa kita ganti dimensinya ini ya dimensi ini atau resolusi juga bisa klik ini nah klik ultra ini yang paling gara ultra nah gunanya dimensi atau resolusi ini agar saat kita nanti menjutan di galeri gambarnya tidak akan becah oke kita klik save ke galeri kita tunggu sebentar dan gambarnya sudah tersimpan ke galeri oke terima kasih sampai disini dulu tutorial saya kali ini semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa bermanfaat bagi usaha kalian semoga sukses terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dan subscribe untuk berlangganan setiap harinya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih